Bikin gempar Asia pernyataan berkelas Justin Hubner jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Justin Hubner dipastikan akan bergabung bersama timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Mesti terlambat bergabung dengan skuad Garuda yang sudah menjalani pemusatan latihan sejak selasa 28 Mei 2024 Justin Hubner mengaku sangat senang dan terhormat bisa dipanggil ke dalam skuad Garuda Hubner kemungkinan besar baru akan dilepas Cereso Osaka untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 6 Juni dan melawan Filipina 11 Juni 2024 Saya senang bisa terpilih masuk tim nasional, senang rasanya bisa berjuang untuk negara saya Kata Hubner, dilansir Yahoo Japan Saya merasa terhormat dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan berikutnya Ujarnya menambahkan Lebih lanjut Hubner bertekad meraup dua kemenangan kandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Indonesia sebenarnya hanya butuh satu kemenangan saja untuk memastikan lolos keputaran ketiga Namun Hubner bertekad untuk meraup dua kemenangan beruntun di kandang Saya ingin meraih enam poin dua kemenangan, kata Hubner Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah Irak Indonesia mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan Mantan pemain Persija Jakarta Bambang Pamungkas mengumumkan akan kembali ke timnas Indonesia Hanya saja ia tak menyebutkan secara gamblang sebagai apa diri ia kembali ke skuad Garuda Yang pasti Bepo tidak akan menjadi juru gedor skuad Garuda Lantaran ia sudah pensiun sebagai pemain profesional sejak beberapa tahun lalu Halo saya Bambang Pamungkas dan saya akan kembali ke timnas Indonesia sebagai ujar Bambang Dalam potongan video singkat di instastory timnas Indonesia Bepo merupakan salah satu legenda dengan penampilan terbanyak bersama timnas Indonesia Selama mengabdi di skuad Garuda mulai tahun 1999 hingga 2013 Dia mengumpulkan 38 gol dari 86 pertandingan internasional Bepo pensiun dari dunia sepak bola pada 2019 lalu Setelah pensiun Bambang pernah menjabat sebagai manajer Persija Belakangan ia sering muncul di layar kaca sebagai komentator sepak bola Khususnya Liga 1 Lantas jabatan apakah yang akan diemban Bepo saat kembali ke timnas Indonesia saat ini? Nathan Chu Aon kembali jadi sorotan netizen karena aksi menguapnya saat mengikuti latihan perdana timnas Indonesia pada selasa dalam kurung 28 Mei 2024 di lapangan Senayan Netizen tanah air lagi-lagi menyoroti aksi gelandang timnas Indonesia Nathan Chu Aon yang turut hadir di layahan perdana jelang kualifikasi piala dunia 2026 Sosok Nathan Chu Aon semakin mencuat namanya setelah performa impresif bersama timnas Indonesia di Piala Asia Ustrip 23 2024 Qatar lalu Pemain berusia 22 tahun itu menjadi idola baru para penggemar sepak bola tanah air khususnya bagi para kaum hawa Selain karena kualitas bermain Nathan juga memiliki paras wajah rupawan yang menarik perhatian tersendiri bagi para wanita Tak heran setiap gerak-gerik Nathan sekecil apapun itu diperhatikan dengan sangat detail oleh mereka termasuk ketika ia menguap Pemain Swan City ini terlihat menguap saat mengikuti sesi latihan perdana timnas Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta Hal itu sampai membuat salah satu netizen bertanya jam berapa Nathan tidur hingga dikira begadang pada malam sebelumnya Terlepas dari itu Nathan tentu akan mempersiapkan dirinya untuk 3 pertandingan termasuk 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan lebih dulu menggelar laga uji coba melawan Tanzania pada minggu dalam kurung 2 Juni 2024 di Stadion Madya, Jakarta Barulah melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 dan Filipina Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 Squad Garuda hanya butuh 1 kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027 Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 7 poin hasil dari 4 laga yang sudah dijalani di babak kualifikasi Rinciannya kalah dari Irak imbang lawan Filipina dan menyapu bersih 2 laga lawan Vietnam dengan kemenangan Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Nathan Chu Aon untuk para pecinta sepak bola tanah air